Intro Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel FBP Hits Selamat menikmati Masalah pribadi sama kerjaan Gue salah milih rekan kerja Jangan kasar-kasar deh sama gue Kalo engga gue aduin ke Daisy Kalo lo yang suruh gue telepon Adi Dan ngaku-ngaku jadi Dhani Apa sih kamu sadar? Harusnya kamu bersyukur dong Punya orang tua yang peduli sama kamu Kemarin lo juga liat kan kade-kade kayak gini Kemarin lo pasti ngangkat apa Atau bareng apa gitu Terus mobil gue kena Bekel macam apa sih ini? Ada yang rasa kari ayam lagi Gue mau dong Gembul Ini tuh buat amal bukan buat dimakan Loh kalo gue lapar Kalian kasih makanan itu kan namanya amal juga Dengar ya Ren Aturannya itu Gak boleh Aturannya disini itu Kita gak boleh ngasih barang-barang yang ada disini Ke lo atau siapapun Ngerti? Masa sih gak mungkin? Gak mungkin Indra Hah? Gak mungkin Lo ngomong apaan sih Ren? Udah keluar sana Aduh pada mau kerja nih Kerja deh Oke Awes loh Gak siapa sih orang Gajah ke orang Maksud gitu apaan Sindra? Kayaknya gitu ada sesuatu deh sama lo Wah Enggak Des Enggak ada urusan apa-apa Masa gue ada urusan sama orang resek kayak gitu Enggak Des Udah yuk Ada kerja lagi Terjalan lagi pada yang atas Angkat ya Din Ini pasti ada yang salah nih Gak mungkin uang tiga mobil rusak dalam waktu bersamaan Gue juga berasa gitu mas Tapi gue gak bisa mikir apa-apa Apalagi gue Tiga mobil itu masuk dalam waktu bersamaan kan Terus besokannya tiga-tiganya rusak Lo tau gak asal mulanya gimana? Yang satu sih memang mau ganti velg sama pasang spoiler Terus yang kedua Gara-gara ban mereka pecah di jalanan Terus ada masalah sama selang bensinnya Dua-duanya gitu Mencurigakan sih Tapi waktu mobil itu datang ke bengkel Gue gak kepikiran kesitu mas Ya gue pikir sih kebetulan aja Tentu tuh Ada mobil masuk tuh Tadi ban saya tiba-tiba kempes Ya gak jauh dari sini Untung ada yang ngebantuin saya ganti ban seret Tapi setelah itu Selang bensin saya bocor Orang itu bilang kalo disini ada bengkel ma Iya Ya Ehm Waktu ban mobil mba kempes Mba ngerasang dindes sesuatu kan? Ehm Iya ada-ada Kantong plastik Ya kantong plastik Wah pasti pak aku tuh Jaro tau Pasti Itu takdir lama itu Gue yakin deh Orang yang belaga nolongin itu Orang yang ngerjain kita Mba masih inget Orang yang nolongin mba itu mukanya seperti apa? Ehm Orangnya Orangnya putih Ya putih Ehm Dia masih muda Ya sepataran kalian Ehm Rambutnya agak panjang lurus Ya Dan matanya agak sepit Sisi Hermann Aduh saya tak galing tak kapok kapok ya Aduh 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 Ayah lebih tekek wangi siya Eh Jejitak wangi Aku yang hantar Om dan Tata ke sini, Dis. Kamu mesti pulang. Dis! 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 Nama banknya track, Pak. Baik, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan laporan Anda. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Mampus, Ludih. Di antara temen-temen gue, gue doang yang saat-saatnya masih tinggal sama orang tua. Gila, kan? So what? Gitu loh, Dis. Bukannya malahan bagus, nggak jauh dari keluarga. Yeah, right. Terus setiap kali gue mau syuting malam, gue mesti bilang dulu, Sorry ya, aku mesti minta izin dulu sama orang tua. Kok tau nggak sih, gue malunya kayak apaan? Cuman mau jadi profesional kalau umur segini, apa-apa? Gue mesti minta izin sama orang tua dulu. Ya, ada timur kali ya, Dis. Belum siap jadi kayak orang bule yang anak itu tinggal misal sama orang tuanya. Kayaknya sebagian besar orang kita masih oke-oke aja tuh kalau seumuran lemah tinggal sama orang tuanya. Malah, adek udah kawin juga masih tinggal sama orang tua. Dan terus mertua ikut campur, dan terus mereka cerai, dan terus mereka berantem soal warisan, dan... Jadi dia sinetronnya! Woy, kawin, kenapa? Lagian apa salahnya sih tinggal sama orang tua? Lagian mereka juga baik-baik aja kan? Baik-baik apaan? Lo lupa. Mereka pernah pisah belasan tahun. Lo lupa gue yang jadi korbannya. Dan mereka juga sampai sekarang kalau berantem itu tetap gue yang jadi korbannya. Udah, gue sampai dulu. Iya, mbak. Lagi ngapain, Des? Lagi mau tidur lah. Amu kenapa, mbak? Iseng aja. Eh, gimana kabar jagoan kita? Udah siap berangkat belum? Eh, jagoan? Itu loh, kakakmu itu. Ide, kebagusan dibilang jagoan. Emangnya kenapa, mbak? Kangen juga ya? Des, Desernya enak juga. Siapa tuh, Des? Suaranya kayak Gladys? Iya. Kok bisa di situ? Ngapain dia? Ya, dianterin sama jagoan. Malam-malam gini ngomongin komik. Jagoan? Kebagusan amat jadi pengge jagoan. Udah, Des. Mbak Nita pengen tidur dulu. Thanks ya, Des. Daaah. Kalau asramanya untuk cowok semua, Wah, kamu kan gak pusing lagi mikirin pacaran-pacaran, Don. Wah, bener banget tuh, Pak. Nah, ini asik nih. Kampusnya. Di Malaysia Institute of Science. Ada asramanya. Apa? As-ra-ma. Terus, ada jam malamnya. Jam 10, pintu gerbang sudah ditutup. Coba-coba lihat, Pak. Et, et, et. Gak bisa. Biar papa yang urus. Di Malaysia Institute of Science. M.I.S. Wah, gimana? Keren banget, Pak. Oke, kan? Iya, Pak? Pagi semua. Pagi. Pagi. Udah siap pulang, Dave? Iya, Tante. Tante mau alfin Gladys ya, Gladys sering repotin. Enggak, gak apa-apa. Pak, mau ngantarin Gladys dulu ya? Iya, iya. Aduh, iya, nggak bisa. As-ra-ma. As-ra-ma. Dah, om, Tante, dadah. Ya, iya. Wah, iya. Kalau lelat nih, lo ngantarin kamu lagi. Iya. Pak, Pak, Pak. As-ra-ma nih ya. Apa? Allah, Pak, Pak. As-ra-ma. Udah siap belum? Tinggal jawab sama keluarga. Pasti ntar bakal kangen-kangenan, Dek. Gue sih bakal... Hilangan banget, Desi. Anita dan lo, Dish. Tapi kayaknya... Gak bakal ada yang ngerasa kehilangan gue, Dek. Gue bakal kangen kok sama lo, Don. Jangan khawatir. Tapi itu juga kalau pas lagi sempet ya. Nggak janji. Makasih banyak ya. Lo sangat menghibur banget, kok. Gue bakal sempetin kangen kok. Jagi. Gue amountur? Gue bakal sempet. Gue bakal. Itu mungkin diauranya Permisi Ada apa nih, Pak? Anda, Ardi? Iya, saya sendiri Kami dari kepolisian Kami mendapatkan laporan Bahwa bengkel ini telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang Ayo, dis, gue temenin Amin Kamu tidak apa-apa, sayang? Don, terima kasih ya Kamu sudah nganterin dan nemenin Gladys Sama-sama, Tante Eh Kamu seneng ya kalau Papa-Mamanya susah? Hah? Pak, udahlah, Pak Ngomongnya nanti aja Maafin Gladys deh, Pak Om Tante Saya pamit pulang dulu Saya masih ada kuliah Makasih ya, Don Om tenang kalau kamu bantuin jagain Gladys Sama-sama, Om Dis Jaga diri lo ya Thanks, Don Hey, gue yang jagain dia Ya, ya Gue tahu lo pasti bisa Eh, maksud lo apa sih? Lo ngomong yang tegas aja Nggak usah basa-basi Udah lah, Ger, Pak Masih Maksud gue Gue tahu lo pasti bisa Kalau dia lagi nggak ada masalah Tapi Kalau dia lagi ada masalah Gue nggak tahu deh Lo bisa jagain dia apa nggak Denger ya Yang jelas Gue ngambil kesempatan kayak lo Sudah, sudah, sudah Kalian sudah harus pulang Saya promisi dulu, Om Dintang dah Iya Nah, Kondi Sampai jumpa